Kenapa tasbih ini penting untuk para cahaya-cahaya solawat? Sebenarnya kuncinya begini para sahabat semua, para teman-teman ahli solawat, teman-teman cahaya solawat Apa yang kita butuhkan, apa yang kita pegang untuk menjadi ahli solawat, itu pun dibutuhkan oleh umat Sebenarnya mudahnya seperti itu Kalau kita ingat terus solawat, kita terus jaga target dengan tasbih digital, berarti umat pun butuh itu Ya kita bicara orang awam lah, jangan bicara yang udah biasa solawat ya, mereka mungkin udah terbiasa Tapi kita bicara orang awam seperti kita-kita ini, pasti butuh sebuah alat bantu yang mana mereka akan ingat Jadi yang mahal itu pertama memang ingatnya itu Kami yang mungkin kata orang, wah ini udah ahli solawat, ini nggak juga Pada saat kami nggak ada tasbih digital, lupa itu pikiran itu macem-macem, dibuat macem-macem gitu Mas setan, apalagi orang banyak masalah ya, gampang sekali dibuat bulan Tapi, pada saat ada tasbih digital di jari, masalah apapun yang ada di otak, masuk ke hati, pasti ingat solawat Kenapa? Dia lihat tasbih, apalagi tasbih itu ada di pancai, indah, dia berasa diri di jari, pasti ingat solawat insya Allah Apalagi dia udah punya yang pertama kemarin, punya dasar yang kuat, motivasi yang kuat Mempunyai alasan yang kuat, kenapa lisannya harus terus solawat Alasan yang kuat, kenapa hatinya terus harus solawat Mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang punya masalah, mungkin dia sedang punya apa kerotan Karena ada alat bantu yang poin kedua sekarang ini, dia jadi ingat solawat, jadi ingat aja yang penting Nah, kalau kita butuh ini, umat juga butuh Makanya ini tools penting untuk para cahaya solawat Jadi, pada saat ini kita pakai, ini pengingat, maksudnya yang kedua Apa fungsi yang kedua? Sebagai alat siar Jadi, pada saat kita pakai, orang melihat kita pakai, tenang Kita pun secara pribadi, kami nih ya, kalau lagi jalan-jalan, melihat orang pakai tasbih digital Masya Allah, ngerasa ada temenan, sama orang juga seperti itu Ngerasa kita pakai, apalagi kita sampai siar, ya kita udah tahap cahaya solawat nih Bekel lah kemana-mana buat tasbih digital, nggak maaf, kok ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000, yang murah-murah aja Bekel, pada saat ketemu ada kesempatan kasih ajak training atau ajarkan solawat yang pendek Saat itu kita menjadi cahaya-cahaya solawat, menjadi para penyakit, siar solawat, itu tasbih digital Nggak mungkin kita ngajak, yuk solawat, yuk apa solawat, ya misalnya, hilang, ya udah hilang Apa yang buat dia? Ingat, apa yang buat ini? Mungkin dia ajak training juga semau-mau Mungkin, ya karena nggak ada alat bantu juga semau-mau Jadi, memang alat bantu ini penting Sama kayak kita diajak berkendara, yuk jalan ke mana? Ke Bandung, yuk Sampai jalan kaki juga, pakai motor juga sampai Tapi kalau dikasih mobil yang enak, dingin, sampai juga Dengan cara yang cepat, dengan cara yang nikmat, dengan cara yang teratur, kan pasti, kan? Sama tasbih digital, gitu, kita akan sampai ke Rasulullah Dengan cara yang seperti kita sudah tahu, targetnya terjaga Siarnya terjaga, dan yang paling penting, ingatnya terjaga Makanya ini menjadi tools penting kepada teman-teman semua Mungkin kita bisa ingat tanpa tasbih Tapi umat, belum tentu bisa Makanya pada saat kita pakai, umat melihat kita Itu akan menjadi cahaya, yang menjadi orang mengingatkan Oh iya, tasbih digital ya Mungkin kita belum ngomong, tapi kadang-kadang ngeliat kita Dia pakai tasbih, tak-tak-tak-tak, selama-ama, dia jadi ingat Jadi, itunya tuh sebenarnya Mungkin banyak teman-teman, saya nggak pakai tasbih, ya nggak apa-apa Tapi orang, nggak bisa melakukan seperti kita lakukan Orang ngeliat kita pakai, mungkin itu pahala yang kita nggak terasa Ternyata itu menginspirasi dia Ternyata itu mengingatkan dia Ternyata dia ingat, dia punya target Saat ngeliat tasbih kita Kadang-kadang, dia tiba-tiba jadi nyari, mananya tasbihnya Karena kadang-kadang ngeliat kita pakai tasbih Coba kita ngeliat nggak pakai tasbih, dia nggak mungkin nyari tasbihnya Ya artinya, ayo kita mulai belajar membiasakan sesuatu yang Kita butuh, umat juga butuh Ya, mungkin kita bisa lakukan apa tasbih Daripada saat kita pakai tasbih Ada sebuah aura, sebuah atmosfer yang sedang kita bentuk Bagaimana orang peduli dengan solawat ini, dengan tasbih Dan peduli dengan target Ya banyak orang yang nggak peduli dengan target Kan artinya udah sedapat-dapatnya, nggak Mulai sekarang kan kita harus punya target Dunia aja pernah punya target, kok pengen gaji sekian Nanti umur sekian pengen punya rumah Kenapa untuk Rasulullah kita nggak punya target? Kan Rasulullah yang jelas memanggil kita Hei, banyakin solawat umatku, banyak-banyak Engkau akan dekat-dekanku, itu target loh banyak Bukan keterusaha, hei, seinget-ingetnya ya solawat Enggak, banyak Nah banyak itu salah satu alat tools yang paling penting Alat ukur tasbih digital Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!